Untuk menyambut WTRI yang ke-73, berbagai macam antusias masyarakat mulai bermunculan Begitu juga penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai ramai di sepanjang jalan Salah satu penjual bendera merah putih dan umbul-umbul yang ada di kota Bekasi Mengaku bahwa menjual bendera dan umbul-umbul hanya musiman saja Mereka hanya berjualan saat mendekati 17 Agustus Ibu Heni mengatakan bahwa bahan bendera dan umbul-umbul yang ia jual dibeli di kota Cirebon Ini tuh kan pasti pakai bahan ya Bu, bahannya itu beli di mana Bu? Beli di Cirebonnya, di sana, di kampung Cirebon ya Bu, itu bahannya sendiri per metra berapa Bu? Kalau pisan sih, pisan kalau bahan bendera ini pisan Kalau bahan dekon, pintalan Jadi kalau bahan bendera ini yang begini nih Oh ya mungkin ya, bergelombang itu Pintalan, belanjanya bahannya Kalau buat di bahan dekon, pisan namanya Tapi lebih mahal yang mana tuh Bu? Ya mahal yang ini, yang itu bergelombang itu Bahan yang bergelombang ya Ibu Heni mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan arahan kepada masyarakat Untuk memasang bendera dan umbul-umbul pada tanggal 1 Agustus Itulah alasan Ibu Heni menjual bendera dan umbul-umbul itu sejak minggu 22 Juli 2018 Biasanya kalau saya pertama buka itu tanggal 1-nya tuh Mbak Sekarang mau nyoba Soalnya kata pemerintahnya itu tanggal 1 Agustus harus pada masang kan masyarakat Indonesia Jadi sayangnya awal sebelum bulan 1 Jadi saya buka begitu Harga jual bendera dan umbul-umbul beragam Mulai dari Rp35.000 sampai Rp400.000 Ibu Heni mengatakan Pemasukan terbesar didapatkan dari pembeli untuk kantor RT RW dan sekolah Pemasukan terbesar didapatkan dari pembeli untuk kantor